Dan contoh-contoh demikian itu jelas bagi orang yang memandang pada ilmu takbir mimpi. Nabi Yusuf itu ahli takbir mimpi. Ada umat Nabi kita yang namanya Ibn Sirin itu ahli takbir mimpi. Banyak lagi yang lain. Dan mengarang kitab Ibn Sirin ada mengarang kitab Syekh Abdul Ghani ada mengarang kitab takbir mimpi. Kalau mimpinya ini, mimpi guring melihat ada warna habang. Oh ini artinya ini. Nah itu ada kitabnya. Dan contoh-contoh demikian itu jelas bagi orang yang memandang pada ilmu takbir mimpi. Dan cukup bagimu satu contoh yaitu bahwa seorang laki-laki berkata kepada Ibn Sirin. Saya bermimpi seolah-olah di tanganku cincin. Maksudnya cincin itu cap. Karena orang dahulu itu cap itu pakai cincin. Macam Nabi kita kan di cincin Sirin itu Muhammad Rasulullah. Sehingga bila ada yang perlu disetimpir langsung dicapakan otas. Bermimpi orang ini di tanganku ada cincin. Maksudnya ada cap. Bila dicap warnanya tak kunci sudah tuh. Ada kalau ditambah dikurang. Ada kalau dibuka lagi dilak. Di tanganku ini cincin. Cap. Yang saya capkan dengan cincin itu akan mulut-mulut laki-laki dan kemaluan perempuan. Orang memimpi. Wahai Ibn Sirin. Orang memimpi malam tadi. Malakban murut laki-laki. Malakban kemaluan perempuan. Ibn Sirin berkata. Kamu adalah muazzin. Kamu ini seorang muazzin. Yang melakukan azan sebelum subuh pada bulan ramadhan. Iqam ini. Kasungsungan bang subuh belum waktunya lagi. Sehingga orang yang aturannya masih boleh makan. Jadi kadewani makan lagi. Iqam bang sudah di masjid. Orang anak bakumpul laki-laki bini. Menarik kambang. Jadi kadewani lagi. Jadi Iqam sama hukumnya malakban mulut orang. Malakban kemaluan perempuan. Ini jawabannya takbir mimpinya tuh. Laki-laki tuh berkata. Engkau benar wahai Ibn Sirin. Jadi ini mimpi. Memberikan isyarat. Satu hukum. Bahwa Iqam ini jangan lagi bang. Masung-sung untuk ada buli. Haram artinya. Sebelum waktunya bang itu haram. Karena menghalangi orang. Untuk berbuat sesuatu yang boleh dilakukan. Kita makan. Maksudnya masih boleh pokok 4 subuh. Sahur masih boleh. Bekumpul bini masih boleh pokok 4 subuh. Ada nangbang. Memandakan imsak. Kalau ampiannya semua. Nah maka perhatikanlah bahwa jiwa hakikat cap adalah pencegahan. Dan karenanya cap dimaksudkan. Dan hanya-sanya terbuka bagi hati keadaan seseorang dari lauhil mahpus sebagaimana adanya. Yaitu bahwa ia adalah pencegahan bagi manusia dari makan dan minum. Tetapi khayalan itu menyusun larangan ketika mengecap dengan cincin. Dan percuntuhan larangan itu dengan gambar khayalan yang mengandung hakikat atau jiwa arti. Dan tidak tersisa dalam hapalan selain gambar khayalan. Jadi kalau sebelum guring itu ada khayalan-khayalan. Lalu bermimpi dan mimpinya itu ada mirip dengan yang dikhayalakan sebelum guring. Maka mimpi itu kadakawa langsung diambil satu peduman. Itu mesti melalui ilmu takbir mimpi. Tapi kalau kita belum guring kadakawa memikirkan sesuatu apa-apa. Timpul mimpi itu. Nah ini kawal langsung diambil. Diambil iatibar mimpi itu. Karena itu murni sudah dari hati yang memantau lauhul mahfuz tadi. Maka inilah bahagian yang sedikit dari lautan ilmu takbir mimpi. Yang tidak terbatas keajaiban-keajaibannya. Dan bagaimana tidak. Sedangkan tidur itu saudaranya kematian. Al-naum itu akhul maut. Guring itu dangsanaknya mati. Orang guring itu badan sanak lawan orang mati. Dan itu ada pemahamannya. Bukan dipaham sebagai zahirnya. Sebagai zahir bisa dipaham bahwa guring itu dangsanak mati. Sama pada kadang mendengar, dihtiyau, kadang melihat, kadang binandu. Kadang merasa apa yang terjadi. Dan sesungguhnya kematian itu adalah suatu keajaiban dari keajaiban. Sebagaimana guring itu pun keajaiban dari keajaiban. Dan ini tidur karena bahwa ia menyerupai kematian dari segi yang lemah. Adalah bekas pada membuka tutup dari alam gaib. Orang guring bermimpi ini bisa mengetahui dengan yang gaib yang akan terjadi. Nah orang guring ini bermimpi, mimpinya itu bisa memberitahu keadaan yang akan terjadi. Atau keadaan orang yang berada di alam barzah sana. Nah sehingga orang yang tidur menjadi mengetahui akan yang terjadi di masa mendatang. Artinya orang guring aja itu sudah bisa terbuka ke perkara gaib. Orang yang guring aja sudah bisa melihat perkara yang kadang bisa dilihat waktunya jaga. Itu orang guring. Maka apa pendapatmu tentang kematian? Apalagi orang mati. Nah lebih mengetahui lagi ini daripada orang yang hidup ini. Bagaimana alam barzah, bagaimana munkarnakir. Orang mati tahu. Nah kita gak ada tahu. Kecuali dalam mimpi. Kalau di alam jaga kita gak akan bisa melihat munkarnakir. Di alam nyata kita gak akan bisa melihat alam barzah. Tapi orang mati itu sudah dibuka hijab. Sehingga dia melihat alam barzah seperti ini. Alam munkarnakir seperti ini. Maka apa pendapatmu tentang kematian yang merubik dinding dan membuka tutup secara keseluruhan. Jadi orang mati itu total dinding itu ditutup, dibuka, dibuka habis. Sehingga kadang-kadang lagi dan kadang-kadang dilihatnya. Sekecil apapun amal kebaikan, dilihatnya. Sekecil apapun amal jahat, dilihatnya. Kalau kita sudah mati itu. Selama ini kita ada melihat apa hasilnya sembahyang, kita ada melihat. Apa hasilnya orang membuat dosa, ada melihat. Kan itu bagian dari alam melakut. Nah kalau mati, dibuka. Nah melihat semuanya. Sekecil apapun yang kita laksanakan dari kebaikan atau keburukan. Sehingga manusia dapat melihat ketika terputusnya nafas tanpa penundaan akan dirinya. Begitu nafas habis, langsung tanpa ditunda dia melihat akan keajaiban-keajaiban alam yang di sana.